Beredar rekaman CCTV, diduga kekasih Tamara Tiasmara sengaja tenggelamkan Dante di kolam renang umum. Perbuatan ya, kekasih Tamara Tiasmara yang diduga secara sengaja tenggelamkan Dante tersebut terpantau CCTV. Dimana ya terlihat dari CCTV seolah tengah memanfaatkan waktu sepi untuk tenggelamkan anak kekasihnya Tamara Tiasmara. Diketahui Dante sudah sering ditemani berenang ya, kekasih Tamara Tiasmara. Keluarga Tamara Tiasmara percaya kepada ya lantaran sudah dekat. Ironisnya rekaman CCTV yang menunjukkan detik-detik anak Tamara Tiasmara ditenggelamkan beredar luas. Dalam hasil rekaman CCTV itu, terlihat ya kekasih Tamara Tiasmara diduga sengaja menenggelamkan Dante di dalam kolam renang. Video itu awalnya memperlihatkan Dante yang mengenakan baju renang biru sedang ada di tepi kolam. Saat itu kolam renang terlihat sepi, hanya ada satu anak berbaju pink berenang di samping Dante. Tak lama, terlihat ya menghampiri putra Tamara Tiasmara. Gerat-gerik ya sebelum menghampiri Dante terlihat melihat kondisi sekitar. Setelah menghampiri Dante, ya terlihat memegang badan bocah enam tahun itu dari belakang. Ia kembali menengok ke kanan dan kiri, kemudian menjatuhkan tubuh Dante ke dalam air. Tubuh Dante berada di dalam air sekitar 40 detik hingga akhirnya muncul ke permukaan. Dante terlihat berulang kali berusaha naik ke atas air seperti kehabisan nafas. Ia kemudian menuntun Dante dan berusaha mengangkat tubuhnya ke keluar dari kolam renang. Atas rekaman CCTV ini, ia akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Mengutip Kompas TV, penetapan ia sebagai tersangka dibenarkan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Arisham Indradi. Betul, status ia tersangka, ujarnya. Diketahui penangkapan Ia berlangsung pada Jumat, 9 Februari 2024, di rumahnya yang berada di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Ia dijerat pasar berlapis dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!